Selamat datang kembali kembali di Time Out Terima kasih banyak untuk sokongan luar yang 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 luar Dan kalau gitu langsung kita masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Muhammad Ikram yang mengatakan bahwa LeBron masih termotivasi untuk mendapetin ring lagi Eh, temen-temennya, setimnya malah termotivasi untuk ngerjain dia Wah sadis juga nih, nge-check-in para fansnya Lakers Tapi shout out to Muhammad Ikram ini tadi gue pas baca, lumayan ketawa juga Karena seperti biasa lah kita ditambah suka banget ya nge-check-in Lakers yang lagi, memang struggle Tapi kemarin nih, lagi rame banget di IG House of Highlights Dimana Carl Anthony Tauss mengeluarkan statement tentang Russell Westbrook Chasing Stats saat sedang lagi di interview sama Adin Ross Adin Ross ini hampir sekarang gue masih bingung terkenal lagi mana Tapi sudi gila sih dia sih, terkenalnya terkenal banget And of course, Draymond hari ini ikutan mimbrung di komentar, di comment sectionnya Karena mungkin gak lagi bosen ya kali ya, dia baru aja masuk ke Health Protocol Yang membuat gue bingung apakah Steph akan masuk atau enggak Jadi sebentar lagi, karena mungkin abis menawal Phoenix Suns Kita tahu keringatnya Draymond tuh nempel-nempel pasti di Steph ya Apalagi mungkin abis dipeluk juga sama Draymond setelah pertandingan di locker room But, agak, agak, agak serem juga sih Steph masuk ke protokol kesehatan nantinya ya Tapi menurut gue sih, pemain NBA itu semua chasing stats lah Kayaknya kalau gak chasing stats tuh bohong sih menurut gue Karena kita tahu kalau mereka statsnya lebih bagus pasti mereka akan balik dikejar sama banyak tim Dan juga kontraknya mereka akan semakin besar Tapi untuk Cat, sayangnya menurut gue untuk Cat ini Dia ngomongin tentang pemain yang sudah memenangkan MVP award dan sudah pernah masuk ke NBA final Sedangkan Cat belum pernah membuktikan dirinya dia seorang pemenang Jadi itu yang menurut gue harusnya Cat gak mengeluarkan statement tersebut Tapi ya kadang-kadang mungkin kalau lagi in the moment bisa aja mengeluarkan statement tersebut Tapi juga kita tahu Russell Westbrook itu all-time leader untuk triple-double in NBA history Dan saat Russell Westbrook itu mencetak triple-double actually rekordnya bagus Rekord kemenangannya itu adalah 140 dan hanya kalahnya 50 Jadi itu 73% winning rate So menurut gue case close Russell Westbrook walaupun lu mau bilang dia chasing stats Tapi man the stats saying kalau dia memang kalau lagi triple-double malah menang Tingnya biasanya ya Jadi menurut gue Cat kayaknya akan kalah di argument kali ini Tapi ngomongin T-Wolf hari ini Wuh mereka ngalahin Boston Celtics dengan score 1698 Ini malu-maluin banget menurut gue untuk Boston Celtics Karena T-Wolf itu gak ada starting line up yang sama sekali No Cat, no D-Lo, no Anthony Edwards Semuanya masih di protokol kesehatan Oke Cat, masa masuk lagi? Gue juga gak tau sih Cat kenapa hari ini absent Gue gak liat tadi statusnya dia Tapi pasti Celtics saat ini dibantai sama Jalen Noel Yang mencetak 28 poin dan 6 dari 9 tri poinnya Lalu Greg Monroe yang baru mendarat di Minneapolis Dan langsung shot on the Celtics dengan 11 poin, 9 rebound, 6 asis Greg Monroe itu terakhir main di NBA tahun 2019 Kemarinnya sempet main di G League Tapi memang skillsnya masih oke banget sih Veteran big man, 6 foot 11 I guess Foodworknya juga masih bagus banget Serta passing-passingnya sih kelas banget Dan yang paling lucu dia tadi bilang Itu tadi gue gak tau siapa si Jalen Noel itu Jangan gue bilang seperti itu saat lagi di interview Terus ada Nathan Knight juga Nathan Knight ini Nathan Knight Ini kok gak salah bekas pemainnya Atlanta Hawks ya Dia juga hari ini gila banget sih Had him suck a game dengan 20 poin dan juga 11 rebound So tadi scrappy banget Dan juga sebenernya si Minnesota itu sempat ketinggalan terlebih dahulu Tapi mereka pelan-pelan berhasil mengejar Dan juga mengembalikan keadaan untuk menangkan game kali ini Gue lebih mau ngomongin tentang Celtics ya sih Karena Celtics ini sebenernya Walaupun gue tau gak ada Tatum, gak ada Marcus Smart Tapi mereka masih ada Jalen Brown, Robert Williams, Peyton Pritchard, Al Horford Menurut gue ada Romeo Langford juga Menurut gue ini udah cukup banget sih Untuk bisa mengalahkan tim T-Wolf Yang cuma mungkin boleh dibilang yang kita paling kenal adalah Malik Bisley aja Tapi pemain Celtics kayak gak ada semangat ya sih Tadi apalagi di babak kedua Kayak gue ngerasa itu ada something wrong aja di tim ini Dan banyak fans di Celtics tadi online Itu udah minta langsung trade Can we trade Jalen Brown for Ben Simmons? Minta di trade itu Tapi sebenernya jujur gue gak tau nih apakah salah pelatihnya Atau memang tim ini ada masalah internal aja sih Karena tadi Jalen Brown pun juga gak suka dengan wawancara Ataupun juga interviewnya si Al Horford Yang mengatakan bahwa tim Celtics ini harus satu-satu melihat di kaca Tentang dirinya mereka katanya Jalen Brown ditukar dengan Ben Simmons menarik sih Banyak yang bilang Jalen Brown itu skillful Tapi gak ada vision Karena tadi dia pun juga gagal untuk take over the game in the fourth quarter Tapi Jalen memang season ini menurut gue lagi agak regress sih Tapi Jason Tatum juga agak regress menurut gue Tapi kita tau lah ya duet Tatum and Jalen Brown itu jarang banget untuk bisa bermain bagus bareng Jadi menurut gue kayaknya mungkin ini saatnya untuk pull the plug sih Saya pikir kalau bisa dapetin Ben Simmons untuk Jalen Brown itu kayaknya gak Gak bad banget sih Gak so bad Gak buruk-buruk banget Karena Ben Simmons play defense Dia bisa jadi playmaker juga Menurut gue posisi point guard-nya si Celtics itu agak lemah sih Walaupun memang ada si Marcus Smart Tapi Marcus Smart menurut gue posisi naturalnya bukan point guard sih Dia lebih ke defender shooting guard So they are in need of a point guard So Ben Simmons could be the answer untuk Boston Celtics Tapi gue gak tau apakah si Sixers-nya mau atau tidak untuk mengambil seorang Jalen Brown Karena gue tau mereka udah ada Mathis Tybull, ada Tobias Harris, ada Danny Green Mereka cukup rame juga sih sebenernya untuk posisi wing-nya Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah saatnya untuk mencoba trade Jalen Brown Untuk bisa memperbaiki situasinya di Celtics Kalian bisa tulis saya di comment section Di bawah Karena this team now suck balls menurut gue di season sih But we will see how Celtics gonna move forward this season And Jamoran Hari ini kembali melakukan layup yang super sulit Untuk bisa membawa Memphis menang atas Phoenix Sun Dengan skor 114-113 game ini Super seru, dramatis Abis karena tadi gue kira abis dibuk Three point from top of the key Gue kira itu udah game over Tapi ternyata Jah had another plan for us Dimana sebenernya tadi defense-nya si Sun Itu udah collapse ke dia semua sih Tapi gue gak tau gimana cara ini Tadi bisa attack defense-nya si Sun Lalu juga dia hang time sih emang selalu lama ya Dia bisa hang in the air And masih bisa masukin that tough layup Dengan waktu sisa 0,5 detik Just ridiculous sih menurut gue sih Tapi dia build his team out Setelah dari sebenernya Memphis udah punya lead yang cukup besar Tapi kekejar akhirnya oleh Phoenix Suns Jamoran hari ini 33 point Desmond Bain kembali tampil luar biasa Dengan karir high setelah gue dengan 32 point Steven Adams though Sangat berjasa sekali Ini orang Aquaman Di game kali ini dia mamam sih si Jalen Smith Dan juga Javiel Meggi kayaknya tadi ya Kayak sih menurut si Jalen Smith sih tapi sih Steven Adams 13 point 16 rebound dan 7 assist And just super effort dari si Steven Adams Sembilannya itu offensive rebound guys Sembilannya untuk create another opportunity Untuk Memphis Grizzlies Dan menurut gue itu adalah yang jadi pembedanya Dan juga membawa Memphis bisa menang di game kali ini Memphis jadi tim pertama yang berhasil mengalahkan Phoenix Suns Dan juga Golden State Warriors This season dua-duanya on the road Tapi emang kehilangan Aiden Seperti gue bilang Dia hari ini masuk ke protokol kesehatannya NBA Itu berasa banget sih Dan juga kehilangan Monty Williams Yang masuk ke protokol kesehatan NBA Dua orang ini sangat penting banget untuk Suns Dan tadi karena D'Andre Aiden gak main Jelas si Steven Adams bisa bully center-centernya si Phoenix Suns hari ini And Suns hari ini defense-nya juga not great Menurut gue gak seperti biasanya Tadi di bawah pertama mereka kecolongan banyak banget Poin dari si Memphis Grizzlies Dua kalah secara beruntun untuk Phoenix Suns Buker hari ini menurut gue udah jago banget Padahal dengan 30 point And Cam Johnson menambilkan 19 point Oke hari ini terlihat ke Cikago Bulls Yang pick up a big win also on the road Setelah mengalahkan Atlanta Hawks Dengan score 130-118 Game ini juga lumayan seru Tadi gue nonton game ini Apalagi di kuartal keempat Dan Trae Young juga sudah kembali Untuk Atlanta Hawks Tapi kalau di kuartal keempat Tadi lu kalau nonton Yang lucu Offense si Bulls itu Yang megang bola Selalu dikasih ke DeMar DeRozan Of course Kalau gak ke Zach Levin Kalau gak Nikola Vucevic Ayo Sama Javante Itu gak megang bola Kayaknya kalau lagi offense Mereka bener-bener fokus Untuk menjalankan rolnya mereka aja Di defense Which is they did really good Especially guarding 3 Yang tadi di kuartal keempat Ya Tadi Vuce sempet on fire Dengan 3 poin 3 poinnya Ada satu yang bank shot Sampai dia ketawa juga But DeMar DeRozan Of course The closure Untuk si Chicago Bulls DeMar Kuartal keempat Always fun to watch him Man Dia bener-bener yang menjadi Pembedanya lah Untuk Bulls Di season kali ini And DeMar and Zach Of course Combine 65 poin Gila sih Dua ini ya Zach 3 Eh sorry DeMar 35 poin 10 asis Zach 30 poin Tapi Vuce Ini statusnya gila sih 24 poin 17 rebound 6 asis 4 block shot Walaupun gak ada Lonzo and Caruso Tapi mereka still move the ball Really well Gila gue liat tadi Statistiknya Asisnya 29 Dan hanya 7TO Itu formula Untuk memenangkan Sebuah pertandingan sih 29 asis Dan 7TO doang Gila sih Tapi tadi Sebenernya pertama itu Mereka Nyurus di Kobe White Jagat Ray Young Tapi Ray Young Langsung meledak Dengan 12 poin Nanti saat dijaga Mau Kobe White Lalu ada adjustment Dari pelatihnya Gue gak tau siapa Asis dan pelatihnya Tadi yang menggantikan Billy Donovan Yang sedang ada Di health protocol juga Lalu dituker Gantian Ayo sama si Javante Gantian Jaga si Trae Young Lalu Trae Young Langsung struggle sih Untuk mencetak poin Karena defensenya Dua pemain tersebut Trae Young tadi tuh Kalau gak salah Cuma 3 Per 15 Lembakan yang Kalau gak salah Pasti dijaga Sama Javante Dan juga Ayo Desunmu Hari ini yang gak acer Untuk Hawks adalah Cam Radish Of course Dengan 33 poin Gue gak tau Tapi ini karir high Atau gak 33 poin Tapi pasti dia karir high Nya adalah 8 3 point shot Di peringatan kali ini Trae Young Masih Dengan 29 poin Tapi tembakannya Hanya 8 Dari 23 Gue juga gak tau Sih ada apa Dengan Hawks at home Mereka 8 kali kalah Loh 8 kali kalah Secara beruntung At home That's crazy sih Mereka jelek banget ya At home ya Walaupun mereka juga Main gak ada John Collins Tapi sebenernya Timnya masih ada Bogdan Masih ada Capella Cam Radish So they should have Able to win This game juga sih Sebenernya sih Tapi Belum Beruntung Untuk Atlanta Atlanta Hawks Oke Terakhir Brooklyn Nets sih Mainnya enak banget Main ditontonnya Asli Mereka ngalahin Clippers gue Dengan 24-108 Clippers gue sih Udah Ancur aja lah Tahun ini lah Mereka juga gak punya jawaban Hari ini untuk stop Si James Harden Om Brewok Om Brewok Jago banget sih 39 poin 15 asis 8 rebound Paddy Milf Dan juga Nick Lackstein Menambahkan masing-masing 18 poin And Blake Griffin Lawan mantan timnya Juga oke banget Hari ini 12 poin Dan juga 9 rebound Nets Sekarang ini Undefeated 2-0 Pertamaian di Crypto.com Arena Ini mungkin game terbaiknya Harden Kayaknya Season ini Menurut gue Harden Kayak Harden yang dulu Gak coba-coba Terlalu banyak Cari foul Walaupun tadi Dia beberapa kali Dapet N1 Tapi dia Explosive Aggressive Unstoppable Di offense-nya And fans Nets Pasti hype banget Lihat Harden bisa bermain Seperti ini lagi Nets Terus mendominasi Eastern Conference Karena mereka tetap Nomor 1 Dengan rekor 23 Dan 9 Bentar lagi Kedy pasti akan keluar Dari petongkong kesehatan Dan Kyrie Mungkin 10 hari lain lagi Akan membuat Debutnya bersama Atau melakukan Debutnya bersama Brooklyn Nets Karena Ketika Steve Nash Dia pengen Kyrie At least latihan Seminggu dulu Sama si Nets Sebelum bisa bermain Nantinya And Koclippers gue sih Udah hopeless lah Sekarang apalagi PG Cederah Dan bakal out For 1 bulan Tampaknya Tapi gue senti Tari talent lu Mainin pemain-pemain mudanya Brandon Boston Amir Coffey Lalu juga ada Si Kion Johnson Yang mainin Not bad hari ini Kion Johnson 15 poin Tapi menurut gue Udah no poin lah Untuk coba Masuk ke playoff Ini kan Mainin pemain-pemain mudanya Biar mereka bisa Develop Dan juga dapat Pengalaman Oke Kalau gitu Langsung kita masuk ke Prediksi Hari ini Cair lagi kemarin ya Sorry Terakhir itu cair juga Memphis 4 setengah lawan Kings That was really good Dan hari ini pun kita 3-0 Di grup Discord Prediksi Gang So we got our Swagger back And besok Gue langsung Langsung masuk aja Ke Cleveland We're gonna ride The best team Against the spread Mereka besok Akan lawan New Orleans Pelicans Mainnya tandang Karena gue liat tadi Kayaknya kemungkinan Brandon Ingram Dan juga Josh Hart Gak akan main Kok dua pemain ini Gak main besok Untuk si New Orleans Mereka masih ada Jonas Masih ada Devontae Tapi Dua orang ini Menurut gue Yang lagi jago-jagonya Yang bisa bikin si New Orleans Menang beberapa game Terakhir mereka ini Jadi kalau dua orang itu Gak main Kayaknya lockirin lah Langsung Cavaliers Gue dapetnya di Minus 4 setengah I think that's gonna be good So good luck guys Oke Karena kita langsung masuk Ke top shoes Hari ini George Clarkson Pake Sorry Pake Kobe 4 Wise Nerd Semoga gue bacanya bener This is so tough though Dan ini gue Susah banget Kayaknya Kalau cari di toko si Reselnya Harganya lumayan mahal And ini ada outfit Dari Russell Westbrook Kemarin ini Dimana sweaternya Menurut gue keren banget Eye of the Tiger Oke Sekarang kita masuk ke top place Harden Kita mulai dengan Ombre walk Pass it to Blake Griffin For the left handed slam And John Warren Ini pertama nih Di foul dulu Pake tangan kiri Men Ini gue gak tau Segini caranya Dia bisa masukin Ini susah banget And Jalen Noel Aduh Ketega banget deh Ngedang Poster di depannya Jabari Parker Yang gak ajarin Dapet menit Tadi Celtics And terakhir Of course Jam Warren With the ridiculous Game winning layup Against the Phoenix Suns Oke Kita masuk ke Player of the day Player of the day Gue hari ini Memikili Ombre walk James Harden Dengan 39 poin 15 asis Dan juga 8 reward Menurut gue Hari ini dia Dominan banget Dan tampilnya Luar biasa Jadi hampir gak mungkin Gue gak milih Dia sebagai Player of the day So time out geng Itu dulu Untuk time outnya Besok gue Gak bisa janji Ada time out Karena gue lusa Akan terbang Ke LA Terbangnya kan pagi Jadi gue besok Lihat aja Situasinya bagaimana Kalau gamenya seru Dan memang gue bisa Bikin notes Secara cepat Gue akan bikin time out Tapi seperti gue bilang Gue gak bisa janji But of course Thank you so much guys For watching time out hari ini Thank you banget Yang udah nonton secara full Hapai di titik ini Really appreciate Everyone for the support And of course Shout out to all my members Thank you so much Yang sudah berlangganan selalu Setiap bulan The channel ini Your support Really really Means a lot to me And this channel So thank you so much Guys for watching Jangan lupa to like Jangan lupa to comment And I will see you guys Again very soon Peace out Outro Outro Sub indo by broth3rmax